Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Pada video kali ini Akan melakukan unboxing dan review sedikit Die case dari Matchbox Dan ini adalah Die case dari Matchbox pertama saya Dan kenapa saya ambil ini tadi Karena mobilnya ini Mirip kayak GTO Twin Turbo Yang ada di Grand Turismo 1 Buat anak-anak 80-90an pasti tau lah Mobil ikonik di game Grand Turismo itu Dan die case ini adalah Mitsubishi 3000 GT tahun 94 Dan sebelum kita lanjut lagi Kita dengarkan dulu pesan-pesan dari Bang Ipul Berikut ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Supaya tidak akan update kalau ada video baru Oke untuk kemasannya kurang lebih bentuknya sama Kayak kemasan Hot Wheels Cuma disini Dominant warna latarnya itu warna orange Di situ ada ilustrasi dari mobil Mitsubishi 3000 GT tahun 1994 Yang lagi ada di highway gitu ya Dan ada logo Matchbox di pojok kiri atas ada tulisan Dan 1994 Mitsubishi 3000 GT Begitu juga di bawahnya Di kiri bawah ada logo 3 plus dan logo dari Mattel Satu perusahaan nama Hot Wheels Ya gak sih? Ya kayaknya Ya satu perusahaan nama Hot Wheels Ada tulisan 64 dari 102 yang menandakan mobil ini Dibuat atau di line upnya itu dia nomor 64 Dan di logo kanan atas ada logo metal Oke langsung aja kita bongkar-bongkar Dan kita lihat detilnya seperti apa Saatnya bongkar-bongkar Susah bongkar satu tangan Oke ini penampakan setelah dibongkar dan jatuh Saudara-saudara Sebentar diambil dulu Alright penampakannya kayak gini Penampak samping Kayak gini ya Penampak depan Sebelahnya lagi Ke belakang Penampak atas Dan bawahnya Kayak gini Base-nya Kita mulai dulu dari base-nya ini Ini ada logo matchbox Ada tulisan Mitsubishi 3000 GT Dan Diecast ini Adalah Diecast buatan tahun 2021 Made in Thailand Detilnya Kita bisa lihat Bagian base-nya ini ada kayak sedikit Apa Sedikit sculpting dari Muffler Dari Gardan-gardannya juga Dan ada Sculpting Bagian bawah mesinnya Lalu ada Double Muffler Warnanya ini Hitam Hitam metallic Yang Keren Cukup keren Keren sih Ada glitter-glitternya gitu Tampak depan ini bisa kita lihat Ada logo Mitsubishi Lalu untuk bagian Headlampnya ini Dia pakai Clear parts Untuk lampu SEM-nya Dicet Tampak depan dari Bampernya kayak gini Tampak sampingnya Tadi udah kita lihat Sama-sama ya Untuk feltnya ini Ini dia Palang 10 Dan bagian Bannya Itu ada sedikit Sculpting dari Dari Thread Threadnya si Bannya ya Dikit aja di sampingnya Kalau selebihnya Polos aja kayak Otils Untuk Warna kacanya Ini warna Clear Ada Sculpting Apa Wiper Di depan Dan di belakangnya Lalu Dari sini Kita bisa lihat Bagian Interiornya Interiornya Ini warna Warna Abu-Abu Tampak belakangnya Kayak gini Untuk stop lampnya Dan lampu Mundur Gakshennya Ini di Dicet Dengan Ada logo Mitsubishi Di bagian Tempat Untuk Meletakkan Plat nomor Dan di situ Ada tulisan 3000 GT Oke Tampak belakangnya Kayak gini Ini tadi Double muffler Tadi ya Ini tampak Samping Sebelah sini Di sini Ada Sculpting Untuk Apa Akses Ke Tangki Bahan bakar Untuk isi Bahan bakar Ceritanya GoPro Ini Ini keren sih Dengan harga Yang sama Kayak Hot Wheels Kita bisa Dapet Dicet Dicet Real car Dengan warna Painting Yang gak terlalu Rame Kalau buat Yang Suka Yang simple Simple aja Dan Untuk Kesan pertama Dari Dicet Dari Matchbox Ini Kesan pertama Untuk Saya yang Apa Ngambil Dicet Ini Overall Cukup Puas Dengan Detil-detil Ini Dan Boleh lah Kalau dibilang Ini gak Gak kalah Sama Dicet Dari Keluaran Tomika Akaratomi Itu ya Well Sekian Dulu Video Unboxing Dan Review Semoga Bisa Menghibur Dan Jadinya Peran Sebut Kalian Apakah Kalian Akan Hunting Dan Mengkoleksi Hot Wheels Keluaran Matchbox Ini Mohon maaf Bila ada Kekurangan Dan salah Salah Kata Dan Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Video Sayang Lain Bye Bye